Halo Bransisopat Nexttrend, ketemu lagi sama aku Martin di channel kesayangan kalian. Di video kali ini, aku akan membahas cara membuat multiple foto di Instagram Story for Android. Lalu, gimana cara-caranya? Terus tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya! Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut! Seperti diketahui bersama, fitur multiple foto Instastory sampai sekarang belum tersedia di Instagram for Android. Hanya Instagram for iOS saja yang dapat menggunakan fitur ini. Tapi, di video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa langkah yang dapat kalian lakukan untuk tetap dapat memposting multiple foto meskipun fitur ini masih belum tersedia di Android. Gimana langkah-langkahnya? Tonton videonya terus ya! Langkah pertama untuk dapat membuat multiple foto Instastory di Instagram for Android dimulai dari Play Store. Di sini, kita akan mengunduh sebuah aplikasi bernama Gbox. Lewat aplikasi Gbox itulah pengguna Android nantinya dapat memposting multiple foto Instastory di Instagram for Android. Pertama-tama, kita ketikkan nama aplikasi Gbox di kolom pencarian Google Play Store. Setelah itu, aplikasi ini akan muncul di kolom paling atas. Pengguna cukup menekan tombol install untuk dapat mengunduh aplikasi ini di smartphone Android masing-masing. Setelah aplikasi Gbox terinstall di smartphone Android kalian masing-masing, kalian dapat membuka aplikasi tersebut. Setelah dibuka, dapat dilihat bahwa aplikasi Gbox ini memiliki berbagai macam menu dan opsi. Namun di sini, kita hanya akan menggunakan opsi Gbox Keyboard saja. Setelah itu, akan muncul perintah untuk memilih Gbox Keyboard sebagai keyboard utama. Kita masuk ke setting. Di sini, pertama-tama, kita mengaktifkan keyboard Gbox dulu yang sebelumnya belum aktif. Kita tekan OK. Setelah itu, kembali lagi ke aplikasi Gbox. Dan di sini, kita memilih Gbox sebagai aplikasi default atau aplikasi keyboard utama smartphone kita. Setelah itu, kalian cukup membuka Instagram dan memilih menu Instagram Story masing-masing. Dan setelahnya, kita dapat melihat bahwa keyboard-keyboard setelah menjadi keyboard utama di smartphone kita. Setelah itu, untuk dapat memposting multiple foto di Instastory Instagram for Android, kalian harus menekan tombol foto ini. Dapat dilihat bahwa foto-foto yang ada di HP kita muncul di Instastory ini. Dan kita dapat memilih banyak foto. Bisa lebih dari satu, bahkan dua atau tiga sekalipun. Sebagai contoh, aku memilih foto ini untuk diposting di Instastoryku. Lalu foto ini. Dan foto ini. Jumlahnya bisa sebanyak yang kalian mau. Dan tidak ada patasan terkait berapa jumlah maksimal untuk foto yang dapat diposting di Instastory menggunakan Gbox keyboard ini. Oke, jadi itulah informasi dariku tentang bagaimana cara memposting multiple foto Instastory di Instagram for Android. Yang mana fitur multiple foto Instastory belum tersedia bagi pengguna smartphone Android. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan selalu jaga kesehatan. See you and God bless you all. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax